Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia pada hari ini akan melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi di Nusa 2, Bali. Perjanjian tersebut akan ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Indonesia, Yasona Lauli, dan Menteri Kehakiman Rusia, Konstantin Anatolievich Chuyzenko. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita tersambung dengan reporter JawaPosTV Bali, Anissa Barati, yang akan melaporkan langsung dari Nusa 2, Bali. Anissa, selamat siang. Anissa, bisa dijelaskan terkait dengan agenda penandatanganan perjanjian ekstradisi Indonesia dan Rusia yang digelar hari ini, Anissa. Baik, untuk agenda hari ini yaitu Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi di daerah Nusa 2, Bali. Untuk perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia dan juga Menteri Kehakiman Rusia. Dan untuk pelaksanaan perundingan tersebut sudah dilakukan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM dengan melibatkan pejabat dari Kemenkopol Hukam, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, BNN, dan juga BNPT. Dan untuk lebih jelasnya lagi, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Rusia yang baru saja ditandatangan ini merupakan perjanjian ekstradisi pertama yang Indonesia miliki dengan negara di berdua Eropa. Untuk posisi strategis Rusia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, G20, serta Eurasian Economic Union. Dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh negara kita, Republik Indonesia, untuk membangun reputasi dan kredibilitas dalam hal keamanan dan penegakan hukum, serta membuka jaringan kerjasama yang luas dengan negara-negara yang telah memiliki kerjasama dengan Rusia. Dan mungkin tambahkan juga secara politis, penandatanganan perjanjian ekstradisi antara RI dan Rusia ini memiliki dampak positif karena merupakan perjanjian pertama dengan negara benua Eropa. Anissa, seperti diketahui ini sebenarnya perjanjian antara Indonesia dan Rusia sudah pernah dibahas sejak 2018. Lalu adakah informasi kenapa ekstradisi ini baru di perjanjian ekstradisi ini baru dilakukan di tahun ini, Anissa? Oke, baik. Untuk momen persiapan dan perundingannya memang sudah dilakukan sejak tahun 2018 dalam dua kali putaran perundingan. Namun memang dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka tahun ini baru dilaksanakan untuk penandatanganannya. Baik. Anissa Barati, terima kasih. Jurnalis Jawapos TV Bali melaporkan terkait dengan penandatanganan ekstradisi Indonesia-Rusia di Nusa Dua, Bali. Pemirsa kami sudah terlebih dahulu. Informasi lainnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.